Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 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 Karena kulane dewek ya masih Belajar karena abot syukuranku Kangelan kulaklan panjadangan sami Belajar syukur Maring Gusti Ketika dipelajari Kulaklan panjadangan sami Itu ada dua unsur Yang selalu bertabrakan Dua unsur yang selalu berperang Kulaklan panjadangan sami Unsur apa aja kang Antara unsur jasad Dan unsur ruh Jasad ya kulaklan panjadangan sami Dan ruh kulaklan panjadangan sami Setiap saat Setiap waktu Perang Perang Yang jasad ya pengen diempani Yang ruh ya pengen diempani Dan setiap kali kulaklan panjadangan sami Menemukan peperangan Antara ruh karo jasad Ternyata setiap kali perang Yang menangki ruh karo jasad Halo Ketika ruh karo jasad iki perang Sing menangki ruh Tak jasad Jasad sing menang Ya Setiap saat bertempur Jasad kang Menang Kenapa jasad kang menang Karena panganannya jasad Masing katon ning mata Baka panganannya ruh Ya sing orang katon ning Mata Panganan jasad Maya gedang Orang Berkat Ya Ya Iku panganannya Jasad Ya sega Ya goreng Ya wedang kok Kopi Kuwen panganannya Jasad Maka ini jasad ketika perang Menang Kenapa Karena jasad Maka katon Tapi bata panganannya ruh Ternyata panganannya orang Orang katon Apa jekang panganannya ruh Adalah kebaikan Adalah Rohmati gusti Allah Adalah jaluk Pangapuran Gusti Allah Dati panganannya ruh Maganjaran Rohmat Maghiro Ridhone gusti Allah Maka setiap kali peperangan Antara jasad Keren ruh Secara keumuman Dan tabiatnya adalah Pasti menang Jasad Wiskaruan Maka perang Sing menang Di jasad Dan ternyata Jasad Jika didukung Ini adat Direwangi Adat Contoh Contoh Ya Nalikane Kulaklan Panjenangan Sami Sedurung Melahirakan Awalnya Ngandung Dikit Ya Begitu Meteng Oli Siji Oli Loro Oli Telu Oli Papat Begitu Anak Wong Meteng Oli Papat Adat Wong Kening Anak Akan Acara Pati Ya Kenapa Anak Acara Bupati Saat Dimana Malaikat Meniupkan Ruh Kepada Janin Yang Ada Di Dalam Kandungan Nalikane Nalikane Nandung Ya Hamalat Walam Matagoshyaha Hamalat Hamlan Khafifan Marrodz Bihi Walam Matagoshyaha Nalikane Menusa Iki Nandung Umur Patang Ulan Ya Umur Awal Awal Hamlan Khafifan Masih Enteng Kandungan Nabi Kenapa Karena Durung Duwe Tanggungan Apa Apa Masih Bisa Ngoyos Masih Bisa Tandur Masih Bisa Dagangan Masih Bisa Menti Menti Orang Tapi Walam Sekolah Engkau Benjang Nalikane Wetengan Iku Abot Ya Jari Al-Quran Nah Abot Ini Wernah Loro Anah Abot Secara Jasmani Anah Abot Secara Rohani Abot Secara Rohani Ini Jepri Wendek Abot Secara Rohani Iku Nalikane Umur Batang Bulan Iki Mulai Dicatati Nasi Besi Jabang Bayiki Kolah Hire Lanang Tawadon Lanang Kok Sing Lanang Bagus Tak Blesa Kulit Irem Putih Kone Rejek Kira Anune Pira Terakhir Benjang Boca Kink Lahir Gadang Dadi Mukmin Apa Dadi Kahir Penantian Rohani Yang Seperti ini Terasa Berat Oleh Malekat Nyat Tetik Kapir Kapir Iya kan Iya Berat Secara Rohani Ada Perhatian Nggak Dalam Kehidupan Manusia Langkah Bukti 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 Bakal Bayang Upat Biasa Biasa Bih Paling Ustadz Loro Yang Juntan Ya Ya Paling Undang Lebih Baik Ini Berat Ketentuan anak kekulaklan panjenangan sami benjang lahir mu'min takafir tapi ternyata kita orang didukung bakal ngobat sepian malah kadang-kadang dibagi-bagi tapi berat secara jasad yakin bakal berat secara jasad ternyata acaranya kapan bakal memitu ya itu kan berat secara jasad kandungannya wis mulai tambah melakuni ya wis kengelan digawang dodok sesak digawang geleng sesak turun lumah kengelan, turun miring beli bisa, ndakom kayak jembatan timbang ukurannya iyalah, ndakom kayak jembatan timbang kayak puteran, wis kengelan itu berat, beratnya itu secara jasad dan secara adatnya justru didukung bakal memitu kemudian dikawang, ngarpek yang berantin adu siki ya, di bulan-bulan pitu tanggalnya tanggal pitu jam-jam pitu ngadu sana ping pitu sali neping pitu tapi kudu pitu rupanya mabaka mabaka memitu tanggal malu ke dosa rupanya mabaka untuk itu misalnya tanggal pitu bulan pitu lambun bisa maya orang lupu sehingga pitu yasih ngedusi pitu yang utamane ngiram ping pitu ngadusane jam pitu salin ping pitu jadi rupanya bakal bulu sangat teluan ketikku ya kuayang gigil-gigilnya lawan pitu kayak jagat kayak ini orang, jam itu esok rujuk antem, antem ternyata sindilah mali utang nyelang karo sedulurku kapan waktu ngubat teman itu jadi ternyata timbangan roh pada waktu itu didukung oleh ada timbangan jasad menang malah dielonipisan karo adat ditumpang nipisan karo padahal yang paling penting apa, kapan, ya kun pada waktu ngubat di saat roh itu akan ditiupkan kepada anak anak kita, makannya apa makannya, mingkini kula lantajan dengan sami kehebatan muh tua kula lantajan dengan sami, kok bisa tahu umur pantang bulan roh mulai ditiupkan ke dalam jabang bayi secara medis ilmu kedokteran dari mana mereka itu tahu kenapa, karena pada waktu itu belum berkembang ilmu kedokteran tapi wang tuannya kula lantajan dengan sami wiswer roh bayi olipapat gadangnya madianjinga tenroh saking Allah subhanahu wa ta'ala dari mana orang tua kita tahu adalah dari ajaran agama Allah subhanahu wa ta'ala yang Al-Quran yang disebutkan singawit awal penciptaan manusia sampai tekang lahir manusia terus bagaimana mendidik kehidupan manusia mempelajari tentang watak-watak manusia kemudian kemudian bagaimana cara menghormati manusia menghormati supaya apa supaya gula lantajan dengan sami jangan sampai lupa dengan jasa orang-orang yang begitu berjasa dalam kehidupan gula lantajan dengan sami makanya syukuran titik awalnya titik awalnya sampian diwuru matur kesewun sapa maksudnya baka sampian orang-orang sapa ngupai kalau ini salah matur kesewun esok-esok lebih teka ngupai duit sampaian alhamdulillah matur kesewun ini lebih taning kuhu ning kenapa matur kesewun yang lebih karena lebih singupai duit gimana karena lebih singupai rizki lah selamat yang gula lantajan dengan sami singupai rizki singupai duit singupai panganan singupai kesehatan singupai umur panjang siapa dalam kehidupan ini adalah Allah subhanahu tapi kenapa ketika nai nalikan gula lantajan dengan sami oleh rahmat ya Allah oleh bagian rejeki singus ya Allah surah ini perapatan apa perapatan singupai rejeki supaya apa supaya jangan sampai salah salah kapra mungmaning ketika mungmaning kebuyutan itu kan nyembahnya kebuyutan acara anak acara nagranan anak acara munjungan itu acara apa sekarang itu caranya orang tua kula lantajan dengan sami menjadikan kehidupan kula lantajan dengan sami lestari kenapa karena makhluk Allah subhanahu wa ta'ala kududu menusa baik makanya makanya harus berbuat baik kepada siapa kepada seluruh makhluk Allah subhanahu wa ta'ala termasuk wiwitan termasuk kali banyak makhluk 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 maka perlakukanlah air itu dengan baik laut itu adalah makhluk maka perlakukanlah laut itu sebagai makhluk jangan kau kotori jangan kau hancurkan termasuk hutan segala macam itu makhluk Allah subhanahu wa ta'ala maka jadikan makhluk itu sebagai makhluk kita sebagai khalifatullah maka berbuat baiklah kepada seluruh makhluk kenapa karena bisa jadi makhluk yang selama ini kau hinakan ternyata mereka lebih mulia dari kehidupanmu ya karena kulalan panjang dengan sami padahal sering baca sejarah tapi tidak pernah mengambil pelajaran dari sejarah membaca sejarah kanjeng nabi nalikane zaman sayyidina umar bin bin khotob zamane sayyidina umar musuh islam nomor satu pada waktu zaman bagaimana itu sayyidina umar tapi begitu jelang akhir hayatnya sayyidina umar tobat terus manjing terus manjing islam sawiseyidina umar manjing islam mati su'ul khotima atau husnul khotima husnul khotima seorang sayyidina umar berandalan penghalang islam paling ngacoakan islam tapi dia bisa husnul khotima khulid bin walid perang uhud iku bisa kalah kenapa karena si mimpin wong kabir ini khulid bin walid tapi ketika tobat manjing ajaran agama islam khulid bin walid yang pada waktu itu menjadi musuh islam ternyata bisa mati husnul khotima kenang apa kita baka karo tangga anda tangga beli benar wis di pastikan kakan manjing neraka di kaki iya yang mau sayyidina umar benar beli beli benar awal ya tapi bisnah husnul khotima kenang apa baka tangganya sampai langsung dicap neraka seolah-olah gak ada kesempatan untuk bisa masuk syurga ya kan kita kan lempar tanggung lempar tanggung bisa-bisa tanggung disalah kakan ya salah apa ini siapa sih menambah kakan saking sampian pada ngudak-ngudak karena tiba-bodok rombongan setan belak setan yang lho hari nyelorok idul ya kita bakat nyelorok idul kok wisahat doa ceritanya nyelorok idul menekakan wisjil baban nyelorok idul kok wis lungah haji dalam satu kaul ya iya nyelorok idul nyelorok idul nyelorok idul pengenek arane biang badralala konenek tunduk ning ratu bilgis konenek lungah haji jadi haji arane nyai haja siti sa'idah nyelorok nyelorok idul nyelorok idul nyelorok idul nyelorok idul apa rupanya gombal sinangling gombal sinangling gombal sinangling gombal sinangling gombal sinangling nabi ratu ngelor ngelorok idul ngelorok idul ngelorok idul anak putu siapa raden wira permodani ceng makanya dermayu kuat kenapa karena gombal sinangling gobenjang begitu baban alas panggulaban wira lo lebih kuat singmudun kan wira permoda ceng sorbanya kapru kening buta buta makanya buta sang alas gulung abe kenapa karena sorban sinang main buta buta sang alas wak nendermayu duduk sang baka sang apa buta nereok baka nendermayu sang alas buta panggulaban dipeksa terus celeng nyebalung terus naga sakti windu naga kembar terus pirang pirang kok kese ngalas lah aduh cekang ada apa apa yus tak kona bayang dalam candrasari berung buka ya iya keter sampian meparak kalau candrasari ini kona 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 buta terus gula tangan ikut ikut membangun kehidupan kenapa karena mereka juga makhluknya Allah subhanahu padah 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 makhluk tapi kalau sampai macam macam kalau golongan pun bisa dilet kenapa pada bay makhluk kan dia ini rasa sewa dia rasa dugal zaman ini anak kirik terus dibu beda nyokot pimpanan galdina nyokot bang saha sampai 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 dibuat jokot saya akan dibuat cabur terus dengak maning anjing akan melihat ini orang suka gak saya jokot beli ini marian makanya kadang-kadang manusia zaman ini jadi manusia jadi ini beli tadi loh maksudnya saya bayangin apa sejarah sekubidu kokok iya kan dimpan ini majikan barang utama atau barang luyan barang luyan luyan makan kita dia akan di balang balang akan delengan kiri dimpan barang luyan tapi dia mampu menamengkan dirinya untuk melindungi sang tuannya anak maling siapa si matung berdikit berani mempertaruhkan nyawanya untuk membela majikan padahal majikan ini mongsa kedar ngulung-ngulung ngakan panganan sing belikan kalau ini tidak pakai tapi si ngarwanya menusa wak di eman eman di urusi jangan luk apanya jangan luk apanya jangan luk bayang masalah jekini kan masalah orang masalah makanya susah di dalam kehidupan gula lan panjat kenapa karena pertarungan jasad dengan pertarungan roh selama ini banyak dimenangkan oleh jasad roh selalu kalah ya pengen kb2 rabbi widadari kia beya pengen kawru widadari widadari kb2 kakton rang dap dikit sementara majora ya ya kenapa karena widadari beli beli karton semakin rambuti abang berdikit jorah widadari majeng kok jorah kaderga yakin mau kakton kini kuat maka tanamkan keyakinan kepada Allah subhanahu wa ta'ala kepercayaan keyakinan marik Allah subhanahu wa ta'ala itu yang akan menjadikan rem di dalam kehidupan gula lantan jendangan sabi ya baka iman kuat berarti reme bagus ya kan baka iman berkuat berarti reme kurang kurang bagus begitu mandek ya 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 bahkan sindurung hebat ibarat rem tromol ngedek ngedek tapi masih ngeluyur di motor iya besok baik di cena hebat iya kan dalam dalam kehidupan wong lanang kan seneng baik wong wadun kaya iya begitu wong wadun bodinya bagus bokongnya bagus yang tangan wong lanang disini beli pengen ngemek pengen kan pengen tapi kenapa lebih beli ngemek reme pakem set kodikit ya iya mbak asak kita cemam mbak cemam cemam mbak ngerem set kodikit iya belajar bersyukur itu adalah titik pengenalan gula lampan jadangan sami maring gusti Allah supaya apa supaya urib anareme se kodikit kinki bener tak beli salah tak beli dosa tak beli manjing salah berarti kinki makanya kesalahan itu seringkali disebut almunkar almunkar apa almunkar itu sesuatu yang tidak bisa diterima oleh akal bahkan almakruf almakruf itu adalah sesuatu yang mudah diterima oleh akal ya peleme wong olinandure wong singurusi wong terus di medkita manjing akal beli beli manjing akal kone peleme siapa berarti bakal beli manjing akal berarti nakaro almunkar berarti kunku perbuatan mungkar sebenarnya mending bawa rasa mending bawa sana ngangin-ngangin mending kenapa angin-ngangin itu kalah karena aku laklan panjang dengan kami reme beli pak kamu singdanti masalah ya bakal roh ngajak sepisan jasadi jawab sebulu lwi esok esok roh tangi adan subuh jadi roh ayu ke subuh jasadi ngelawan jasadi ngelawan ya ambuh subuh subuh jaga takis hutan ngerecak bicak ya tajuk ke gemang saki wong barang ledong mati lampu mati roh ngongkon sepisan jasad ngongkon mba antaping sepuluh ya kan ragat esok kawanan beli subuh kawan waya awan makan pasar waya balik tekang umam duhur ya kan jare roh eh duhur jare jasad duhur duhur apa semini pegelik ini panas panas ya akhirnya duhur beli beli roh ngajak maning ngayu gaji asa rasa rasa apa bisa muslim asa kaya ternyata roh roh kalah jasad sing menang makanya priwin kira-kira roh itu menang maka kembalikan kepada keyakinan terhadap Allah subhanahu wa ta'ala dilati awit kapan ya awit sunnah dilati amir ayo dididik diajarakan kalimat Allah subhanahu wa ta'ala la ilaha illallah la ilaha illallah karena nalikan yang mempel kalimat Allah mempel keyakinan doma tenggus Allah maka jiwamu ruhmu tidak akan pernah doyan dengan dunia kenapa karena memang hakikat ruh tidak pernah doyan taro dunia sing doyan dunia tapi ruh tak jasad jasad lamun ruh beli mangan waras beli waras lamun ruh beli dinungi urib beli urib sing butuh mangan sing butuh nginung jasad ketika ruhnya itu terkunci maka kamu akan mengumbar jasad ketika jasad itu diumbar maka ruhmu akan tertutup ketika ruhmu itu akan tertutup maka engkau tidak akan pernah kenal dengan Tuhan dalam kehidupan kenal kenapa karena ujian yang paling hebat yang menghancurkan ideologi umat islam apa kecintaan manusia terhadap dunia kalau pasti bisa tegel gara-gara urusan dunia kalau bisa dibodoh jaman nabi isa lagi jalan-jalan jalan-jalan nabi wali kuning alas alas barang sekian wali jalan-jalan mal iya iya para nabi para wali jalan-jalan pasti tengah alas lagi perjalanan yang tengah-tengah alas karena uang kelaparan nabi isa lagi lagi apa kita orang mangan mangan akhirnya begitu dodok nabi isa alaihissalam didonga karbushallah ya Allah hanzil ma'idhata minat minat sama ya Allah ya Allah ya Allah roti anak teluk si roti kiri 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 peragat mangan nabi isa mengkali banyo wudu begitu peragat banyo wudu nabi isa waya balik maling roti ini langkah akhirnya nabi isa takon eh roti sing siji ini jemindi wikan jikusti ya bukan jian orang liwat ini langkah bukan ada satuan sin doyan roti beli temenan beli beli nabi musya bisa melingin bocah ini nabi berbodoh gara-gara roti gara-gara roti ya wis saya mengkat nanti mana maka iku begitu mengkat wak mengkali gede wak ini lagi banjir santr kiri meneng ngantil beli ngisun ngantil maka ngantil gope kanak begitu gope kan nabi isa alai isa alam ternyata beli jeblos beli kelelep bisa melaku seduh reng banjir jolok 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 melaku seduh reng banjir tempoh tegang seberang kanak ya Allah sampian kuhebat teman gusti bisa melaku seduh reng banjir apa jawab nabi isa duduk kita hebat kita bisa melaku seduh reng banjir kenapa karena kuasa gusti Allah oh karena gusti Allah kuasa karena kuasa guas Allah karena hebat gusti Allah sepisan maning roti mendi apa jawab yang mau jawab yang mau adri mbuh gelangan manusia semuanya kehebatan semuanya kemampuannya gara gara roti dia tidak mau berterus malam mabodok semuanya nyatanya yang ustadiku lagi ngurugi yang ustadiku lagi didik anak-anak sampian tapi bakal kongkon patungan ya roti mau ku apa ini bakal lebih ngadu si mayit si ngawit begitu mati langsung geruduk lebih semah mati inalillahi mengkat masjid esok esok subuh inalillahi wa inna ilaihi raji un telah berpulang kerohmatullah ya malah kadang-kadang inalillahi penuh nyebut aran mabing siji jadi nge 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 jadi baka inalillahi mas pisang baik nge nge taran pirang pirang malen kadang-kadang ilauh kepada kewalik wongku inalillahi wa ina roji un ping teluh wayai aran mobil liwat ya ya kenapa karena pentingku alamat yang tidak melawat gaya bayah ya siapa yang mati mbuk mbuk kaya perhatikan ya tekang beli lelawat kan lebih mengurus pengumuman ya kan tekang uman may diukur ukuran semene law siyat di beresi tiap lima kuis mberesi lawone ngadusi ya kan berarti pirang balen ngukur mayit ngedoki lawon ngadusi mayit peragat ngadusi ngulesi mayit yang lima kan peragat ngulesi mayit nyolati mayit mayit bisnolati janjin ngkatil permisi kan saksai nanas dolor mayit kinsa ngkatil geratak mangkat tekang kanak lebih balik durung durung begitu dikubur talqin siapa si nalkin lebih delongan mula semua puntang panting wis katon mbak kenapa selawati pada bekor sing semayang tenang sesama lepet tidak larang saling mendahului ya mau roti kan ya roti kan semuanya wis katone semuanya wis jelas nyabrang kali semuanya banyu santr semuanya om bake santr tapi beli kejeblos beli kentir takjub heran bangga dengan kekuatan nabi isa alaihi salam tapi begitu ditakuni roti mendi jawab bu jikusti wis nabi isa tahan tahan nabi ya kan akhirnya gawa jalan mabang 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 wis ayo melu beli jadi kita ya apa yang melu nabi melu kia iban berkati yakin nabi isi gajah nabi bisa yoy jikusti mangkat maning mubang 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 ya roti mau dipangan esok sampai tegang sore jadi weteng kan weteng uang gusti lemes jadi pengen maning wah ya luk pengen maning anak manuk lagi mampu woy ini manuk dundang nabi isa marak begitu marak candak nabi isa sembelih dibubuti diolahi dibakar manuk peradak dibakar jari nabi isa di pangan lagi ngeli akhirnya dipangan wok 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 panggangan manuk warak beli warak ini balung kumpul balung begitu balung dikumpul didongak kakening nabi isa alaihi salam allah wal wot balung maukah kumpul badung badung daging etak aman mulun etak aman terus celinguk kelapa mabur masih warak beli masih hebat teman di sampian kikusti manuk tak sembelai tak bubuti tak olahi tak pangan warak kita ternyata manuk bisa urit mani hebat di sampian kikusti apa jawab nabi isa duduk kita yang hebat kuasanya kusti Allah hari kusti Allah maja manink kumis anak bahannya ngiptak kan sirak durung anak bahan apa apa tapi bisa jadi menung menung jadi yang hebat duduk dari nabi isa siapa yang hebat Allah subhanahu wa ta'ala wabi izatihi hebat Allah subhanahu wa ta'ala kan maunya sirang limangan bisa jadi warak manuke mabur sirang masih enger warak semono hebat ya Allah subhanahu wa ta'ala safisan maning si makan roti sapa tadi mabur balik ini mengeroti apa jawab di mana waw orang orang di us di kita mabur mabur akhirnya nabi isa alaihi salam menjokot lemah di bulat bulat telung gelintir sekepel kepel akhirnya nabi isa alaihi salam donga allah mabur ya anonim hafal dong aneh namun di buruk kaken neng sambian ya beli dadi kudu nabi isa dong iya ternyata manusia di dalam kehidupan rela membohongi siapapun demi harta makanya itu yang akan merusak akhidat islam di dalam kehidupan si nabi roti ditakon siapa si mabur mabur makanya kehebatan gusti Allah sampai sumpah nabi isa alaihi salam waw wabi izatila kelawan kehebatan gusti Allah kita takon si mabur roti mabur tapi begitu digawek akan emas dibunder kanko si kanko sirak kanko kita kanko si si kanko si mabur roti makanya apa makanya jangan tertipu dengan kehidupan dunia dunia itu enak dalam pandangan matamu kenapa karena dunia juga bisa mencelakakan kehidupan manusia banyak manusia manusia yang sukses ketika ditimpa dengan kemiskinan ketika ditimpa dengan kesengsaraan tapi banyak manusia yang gagal di dalam kehidupan kenapa karena diambruki rahmat dan barokai Allah subhanahu wa ta'ala karena diambruki dunia negus Allah awit kapan bisa ajak anda zaman sekian jaman kanjeng nabi sohabat model lagi temenan sembahyang subuh teka duhur teka asar teka maghrib teka ngomong manusia kaya manuke masjid kenapa karena waktu anak anak baik tapi praga sembahyang geleber mabur praga sembahyang geleber mabur sohabat kanjeng nabi arane arane saklabah lagi melarate sholat sembahyang 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 orang saking sholat sembahyang tapi kelambin mungmung siji akhirnya bakat praga sholat langsung balik praga sholat langsung balik jari bahasa kini bakat sholat om luhum lantas jalan iya orang antar ngalam lantas jalan sembahyang langsung mangkat sampai nabi penasaran bojokin kisengit kita tapi sembahyang balik akhirnya anak sohabat singapore salabah bakat sholat balik akhirnya dundang nabi salabah bakat sholat balik salabah sholat terus langsung balik kenapa karena rabini pengen sholat sedangkan kelambin mungmung siji jadi gak kita kantrakan terus genten sholat iya gusti yakin karena kulanya dipanggil sampe sekalian apa kira-kira wong sugikah ngajeng nabi gemung sakal apa nggih gusti niru islam peniru sabah ya niru sampe kita kita beli jadi yang sebalik kemaning jadi pengen sugi jerak iya maning dina maning bisa beli gusti kita sugi baka gusti Allah ngeresak kapan bisa sugi tapi baka beli ngeresak kan yang dahlannya kapan sugi tapi sampe kan kasih gusti Allah bisa dikakan sugi dongah sampe diijab gusti Allah tolong dongah kapan akhirnya pindu nabi nabi dongah gusti begitu dongah ruto saklaba 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 modal saklaba dipayai wadus wadun loro lagi mateng bisa jekandawa wadus kaderga penelit siapa wadus kaderga iya dipayai wadus loro lagi mateng akhirnya dikawal saklaba wadus diingung saya dina saya nganak ya kan tambah bulan tambah oke tambah bulan tambah oke mau wadus loro yang hari itu cukup cukup kanku ngempani wadus sholat masih jamaah masih kader wadus setitik saya lawas saya akhir jadi lulus ketik saya lawas saya aduh mulai luhur kliwat karena durung tetang saya lawas wih seratusan wadus akhirnya saya aduh asare kliwat waya maghrib pegelam turung isane keliwat akhirnya limang waktu ditinggal kabin saklabah saklabah ini wakitaki kandah saklabah ini iya 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 kita kita undutus apa kita lagi kandah saklabah saklabah karena sama kita lagi sampai sebab kita punten punten lagi saklabah 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 akibat lawas saya dan akhirnya saya menjadinya tapi sujuta ini garam saya saklabah kita membeli meru darang-arang di sini ya dia saklabah memakonan kenua saklabah akhirnya karena beli donggol donggol kanjeng Nabi tak ngundi saklabah ya lu juga gusdih karena bodu sewis pake jadi kinma jawis mulai repot ya kok menusa model kayak konon lagi durung duwe anak pengen duwe anak ngaldukun ditekani kau bikin gara ya iya karo melu jam iyaan ngopi ya melu ora wiridan apa tempo duwe anak marian kenapa ngomong aku repot kita ku tempo duwe anak kuji orang ya iya tadi orang duwe anak repot duwe anak ya kalian menusa sih ngora syukuran gua ya iya ya repot ya memang repot ya tapi kan jangan dijadikan alasan kita berjamaah gara-gara duwe anak nabi ya salah pemongongan repot je gusti kita wadusnya birang birang beli nyadar pengen bisa wali wadus semono olie sing kanjeng nabi laka dan ngalaka dongol akhirnya ini ajaran agama islam baka uang duwe wadus patang puluh zakate siji patang puluh zakate siji siji barang wadusnya saklaba usatusan harap mengewona akhirnya jarak kanjeng nabi ngara sahabatnya saklaba kokon zakat bagusnya yang ukaya hadiah akhirnya wadusnya wadusnya baka makonannya kecil lah mempani golongan sampian besok ini kita undang ngomongnya kita pesta makan kambing guling iya bukan kambingnya laka kari gulingnya be jadikannya orang iya pesta kambing guling ngomong arane menusa bakal lagi melarat maka iya ngomong kita sugi mah harap sedok kabai warkinnya kini lagi melarat omongan melarat keluar kaya kondor nukum iya yakin mah saklaba kita ceritakan saklaba saklaba kita laman sugi kaya kondor nukum weh syukurannya kita dbk cimbayar kak seorang perlu patung 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 kondor nukum ngomongan larat kondor nukum iya maksudnya saklaba ya saklaba kondor nukum woyah ditangtang kondor sodako ya nyembele wadus kondor gini kondor gini dikondor gini ya ya kita ngomong gini iya wadus wadus iya wadus kondor gini dbk tereya iya akhirnya kondor gini sampai sampai calon gedi buktinya si kan berarti berarti cempekin di gadangnya gede, mekin eman mekin eman mekin eman akhirnya anak gogok liat hmmm yakin iya apa sekubi dua gogok gogok liat cana akhirnya akhirnya kirik disembel dimasak begitu dimasak di sebuah kening nabi kalau sohabat wongarane nabi sohabat kok dikit aja gerek manang ini salah sewi jening riwayat isun dikit kang mulai ngicipi iki daging begitu dimet dimet kanceng nabi munik kaik kaik iya akhirnya sohabat wadah 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 maksudnya jika makanya sambian melarat ajak aku ngomong itu enggak asing bener kok bakal melarat ajak ayah salah apa bisa contohnya lagi melarat bener tempur ada duit duit pasang nomor beli mandek mandek celaka ya tadi kemudian kemudian anak-anak ini wadah kita makanya yang kemudian kemudian dikabungkan padanya bukun iya makanya ketika sampai diganjar jadi melarat terus bener alhamdulillah tutup sampai melarat kan berbener baik nah iya tapi yang beli singaran melarat belenak belenak jare siapa ini sampai kapan ya sampai takang praga teori di alham makanya manusia digeguy malekat kenapa ya karena malekat itu seumur orang tidak tidak duit seorang beli malekat seorang beli beli malekat sampai yang pada seorang seorang tidak 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 terutama kudungan putok belenak iya iya bakal akan duit putok belenak tapi bakal just di embengi sing abang putak hilang oh nge 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 berarti dia kurang piknik tinggal dodok ngiring nge siki so pinta uwe sapira lagi lemes tangi mani ngukuran nge ya iya makanya belajar fisiologi tentang perempuan sebaliknya perempuan juga belajar fisiologi tentang laki-laki maka wang lanang larak lirik ya memang tabiat laki-laki itu seperti itu kenapa wang lanang ayo kudung lirik karena pandangan mata laki-laki itu tidak melebar ke samping beda kalau matanya wang wang wadon retina mata seorang perempuan itu bentuknya lebar sehingga pandangan wanita ya beli lempeng bisa kanan kiri tanpa nengok itu hebatnya wang wang wadon jadi wang lanang pandangan lurus ke depan jadi ibaratnya gak kaya jarankah makanya wang lanang bakal sering beli ketemu kenapa karena pandangan mata-mata laki-laki itu lurus makanya begitu begitu wang wang wadon klien katon mau terus kebok beli bisa meneng beli kaya wang wadon wang wadon pandangannya lebar ketika dia mencari sesuatu gampang ketemu kenapa karena seluruhnya bisa ketangkap dalam sisi pandang seorang perempuan makanya wang wadon laki-laki kulkas, menaruhnya di ngarep dan di ngiringan sering beli ketemu wong Lanang belakang eh, ini jadi jendik itu di kulkas, jendik kenapa? karena lempeng tapi wong wadun setelah rapan, kata nandok di ngiringan makanya ini naruhan wong Lanang, kira-kira pas lempeng kalau pandangannya wong Lanang, kadang-kadang wadunnya pengen ngupai surprise ini lakini kan raya lakini ulang tahun akhirnya ditulis di kulkas happy birthday my husband dia nulisnya di pintu kulkas dungur akhirnya wong Lanang harapan mengkulkas wadun kondis nusuk ternyata beli ke wajah kenapa? karena wong Lanang kibat mengkulkas di pintu keloro langsung kejar ke wajah beli akhirnya apa? zong makanya bakar pendulis happy birthday taruh ini kulkas pintu sor beri ke wajah kan mending dungur memang gak baca ya? orang makanya mau pelajari sisi-sisi psikologi kehidupan manusia termasuk anda juga harus mempelajari sisi-sisi psikologi kehidupan jin setan merkayangan makanya aja blok kita harus lawan jin kita harus lawan setan emang kamu berani? kamu sudah tahu dengan strategi setan kamu sudah paham dengan gaya-gaya setan kalau kamu tidak tahu dengan strategi setan kalau kamu tidak tahu dengan model setan kalau kamu tidak tahu dengan tipu daya setan pasti kamu kalah dalam kehidupan makanya belajar dikit zamannya para wali Allah subhanahu wa ta'ala ini tanah jawa setan keneluan ya iya niburan ini para wali sampai tekan alkisah nyilorok idul manjing ajaran agama ini Islam seluruh siluman ini tanah indera ditunduk-tunduk ini siapa? ini wali-wali Allah subhanahu wa ta'ala tanpa peperangan makanya dermayu iya pada niburan ini akan ada si niburan masyarakan kuliti ada si niburan gelam gawe masyid ada si niburan siluman manjing Islam masa manusannya harapan pada medal makanya apa? makanya mengkaji diri di dalam kehidupan pulak-lanku bahwasannya bersyukur akan nikmati Allah subhanahu wa ta'ala awal-awalnya adalah yakin kepada Allah subhanahu wa ta'ala bahwasannya si ngersekakan nikmat ku gusti Allah si ngupai urib ki gusti Allah kurang sepirane wa gusti Allah ning kita sampeyan duwe majikan sing eman begam baktinya ketemenan gini majikan kia nah iya iya sampeyan lara majikan segang berobat anaknya waya sekolah waya majikan sekolah pira rong juta wis utang beli wis aja utang-utang maning udah bocam aku do sekolah kaya-kaya sampeyan nurut beli dikongkon majikan model kayak gini kena ngapa nurut karena emane karena sayangnya kenapa karena kamu merasa diberi oleh majikan jadi kelama ini kulalan panjang dengan sampe beli nurut nih Allah subhanahu wa ta'ala karena selama ini kan kamu tidak pernah merasa diberi Allah kita gak pernah merasakan dikasih oleh Allah subhanahu wa ta'ala kita tidak pernah merasa diberi oleh Allah subhanahu wa ta'ala maka bagaimana kamu bisa bersyukur kalau kamu tidak sadar bahwasannya itu adalah dikasih oleh Allah maka kesadaran supaya bisa bersyukur ku jekan sindi eh keringana dikit kita pengennya duwe apa jebra lahir nih alam dunia sampian disangoni apa waktu lahir ayo suruh jebra lahir misalnya gak gemak katanya ibu tadi gak gemak waktu lahir orang gak gemak apa-apa kelambian beli waktu lahir wudaan orang-orang gak apa-apa gak apa-apa tanda toning gigir iya iya begitu jebra lahir rejekius disiapakan gue subhanahu wa ta'ala susu nemboknya sampian wis kenceng iya kan sadurung ini kona teka rejeki wis disiap paken termasuk sampian teka mene wis disiap paken di dodokan yang tuan berarti ulu rejeki atau ulu sampian aslinya wis ulu rejeki buktinya sampian lahir susu wis disiap paken gedang wis disiap paken begitu lebih diaturit tahlilan ulu rejeki atau ulu rebek teka ulu rejek tumpeng wis mateng panggangan wis mateng alasan wis berarti rejeki ngenteni sampian kesampian gulati rejeki rejeki sebenarnya mungkitannya di beli nyadar bahwa segala sesuatunya itu sudah dipersiapkan oleh Allah subhanah lamun sampian dua majikan semuanya emane semuanya sayang butuh apanya anu jatang kita kujian di sawak wanto jadi pencang kepentaris tokok motor anjaran berat kayak kayak lamun majikan kuwen kuwa iya paman cari tinggit berat berat gara gara hutan gini koroh kong santr berat akhirnya majikan belwan pripun jatang dangdan nana pemancar gemangkat 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 si jiwa gemangkat jagat udang recak wani manek gendeng wani udang udangan jagat tengah yang weng dangdan pemancar kerata putuk dilakoni kenapa karena emane majikan kenapa baka subuh diajar keriki setitik beli tekak ih goi goi hai dari gusti oleh belipati emang konon kita tidak sadar kenapa kita tidak bersemangat untuk membela Allah subhanahu dua mata bisa ngeleng iya kan lamun sampian di guanjar sugi duit miliaran tapi matanya beli katon terus anak wang sing ketawa jebo bisa sampian matanya katon kenapa karena malaysia ada alat baru yang bisa membuat mata itu bisa melihat pirabayare rong miliar sampian duit seket miliar wani bayar wani bayar wani berarti raganya mata pirabayare rong miliar dikailok bayar beli selama sekit bayar apa iki sekian sampian duwe mataki ngeleng segala galaki bayar beli hai beli rong miliar beli bayangin iya kan kita duwe mata sing picek matanya wani bayar rong kita sing melek ngaldina bayar rong rapet iya kan apa mending lamun ngitung hembusan nafas seserotan dipira coba ngitung aja ngitung aja kalau tabung oksigen rumah sakit si cipira rekan gak setina pirang entok lamun setabung rekan satus setina entok iya kan pirang tahun di kaum murah berarti berapa kamu harus bayar hembusan napas kepada Allah subhanahu matalah berarti oke beli dunia sini seratan yang sampian oke tapi kenapa kita beli semangat karena beli kerasa perangsaan urif karpe debek gitu iya perangsaan rejeki koli bulatannya di jare sapan bakal gusyolo orang resah kaken pregas apa ya pasti jepang bakal di kaki pasti bagian lebih ketimbang pengawal jare sapan rejeki rejeki laka urusan kiai laka urusan pengawal kiai bisa orang bisa saja ketika gusyolo menghendaki zaman pengen mau emangan di prasmanan model di cedok cedok ya kan ngwaya kita gerata mangan ya ya karena kita di pilih daging gede blok 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 waya pengawal lembut lembut daging blok blok loroyak tapi singaran rejeki kukul mungkin kesasar bukti bukti begitu waya mangan itu daging dianggap gede gede waya dicocok laos ternyata waya dicocok orang lembut lembut daging jadi siapa yang boleh rejeki waktupun makan di sini ada rejeki akal sampian yang bisa nyasar nyasar maka mengangkat boleh jadi siapa iya iya misalnya sambian jam iahan kayak golongan jam iya dundang lebih apa anak acara syukuran lebih burdu mankat secara akal sing mangan berkat di gadangnya sing mankat buntel buntel warni semdikit orang mangkat larak akhirnya markabalan durung dimulai berkat di buntel lakan di antar lakan warni semua mamam mudi kama durung kejadian beli mohon iya kejadian kejadian karena ini kone mas sampian memangkat beli dimpani karena jagat bulan puasa masa mangan ning akhirnya dibuntel lakan berduk dibuntel lakan balik sing kone numpak motor jagat udan waya menggok kagok akhirnya tiba belarat berkat tumple kabe mangan beli ternyata sing mangkat malah sing beli mangkat ngapa itu yang namanya rizki jadi ajailok dihitung karok akal karena rizki itu bukan akal akalan rizki itu adalah takdir Allah subhanahu wa ta'ala makanya baka pengen bisa syukur ngandel lah kagok kagk 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 Allah subhanahu wa ta'ala makanya aja melang aja di baka sedekah bes 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 jok mas sedekah sedekah apa ini kita pirau di yai iya 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 makanya kan jeng nabi kan sering dog baka tan tangan ngulung tangan kagk tangan kagk kagk tangan aja maksud apa aja dihitung yang namanya kanan itu laki-laki kiri itu perempuan berarti kalau suami istri kalau mau sedekah suami bersedekah udah jangan bilang-bilang ke istri kalau istri sedekah jangan bilang-bilang suamilah selingkuh dong kalau begitu jadi maksudnya maksudnya apa maksudnya baka tangan-tangan ngulung tangan kiri aja baru maksudnya baka sampian ngupai sedekah selap ini kantong bro kenapa baka tangan kiri baru kumandekan ini ditung jelas dong tangan-tangan ngulung selap bro selap bro kenapa karena nalikan ya sedekah ya sampian sampai hari ini masih kelingan berarti itu masih durung dicatat amal ya sampian kapan baka sedekah ya sampian masih kelingan dawe tajukunku kita sedekah korongatus berarti durung tekan kanak amal biwa masih ngantung nih ngawang-ngawang kok bisa jekan karena ada kemungkinan bakal kapan ketika anda menggugat ketika anda menggugat apa yang sudah kamu sedekahkan selama ini maka habis semua amalmu makanya jadi sodakos yang diterima sodakos yang diterima baka sampiannya bisa beli kelingan pun bisa diterima berarti baka masih kelingan durung diterima kenapa? karena masih ada kemungkinan bakal tuh kemungkinan ya iya makanya baka ngulungi aja meruk selep beruk selep beruk supaya apa? kelalen pira sedekah mpuh baka wis sembuh berarti wis kecatat kenapa? karena tidak mungkin digugat tapi baka masih kelingan kita sedekah ningkun konennya gugat biarkan ya iya lagi durung tadi lebih baka lukudut bu kita panu kena iku tempo tadi lebih batin batal berarti di kaki ya iya jadi amal kebaikan itu bisa batal kapan? kalau kamu masih mengingatnya maka lupakan kebaikanmu kenapa? karena Allah pasti mencatat karena ada kemungkinan ya ada kemungkinan batal ya sedekah diraja merumbang tapi masih kelingan masih bisa batal lagi bangun masjid Arab nyumbang langsung kau nenek pada waruh akhirnya langkat mengubang tekang bank transfer waruh ini rekening panitia masjid siapa? dari mantri bank tulis hamba Allah pira sedekai limang juta pada waktu jaman semula limang juta begitu limang juta anak sing waruh beli panitia langkah sing waruh DBK karo mantri bank Allah subhanahu wa ta'ala serta malekat berjalan waktu setahun wrong tahun masih kelingan beli masih kelingan beli sedekah limang juta masih ya kan maka zaman tahun sangang puluh limang juta sangang puluh berarti sekini kan golongan sekat satus perbandingan karo nilai dolar ya kan akhirnya sepuluh tahun sebelas tahun lima belas tahun berlalu masjid saya kebok saya kebok jamaah akhirnya baka waya wudu rebutan karena baka waya wudu rebutan akhirnya panitia ning joro masjid mengadakan rapat untuk apa? pembangunan tempat wudu gerudu pada mangkat sing nyumbang limang juta ini mangkat boleh? mangkat boleh? mangkat gerudu melu rapat ya pri menjek ini membangun tempat wudu jarak ini usul maka ini jarak ini usul maka ini barang seletuk sing nyumbang limang juta ini ngomong jarak kita mah bagus ya wih saja gawe maning karena kinwisana tembok tinggal kari tuku pipa tinggal pasang toren ning dumur jadi kita kutukunnya toren karo pipa berarti beli perlu bangunan gede rong juta limang juta cukup tapi lamun gawe tempat bake anu nekone beli cukup sepuluh juta priwin jemokono panitia ini ada tukang guyon seletuk ya jajah jajah ngomong nyumbang mebeli merempeng beli merempeng beli sini yang ngomong abrak nah saya limang juta pengen nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge pating laka jenik jenik mencatatannya anani waris iman tarkim tersimpan jenik 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 berarti bener jomongan nafsu terus perang peng pedig di apa beli nyumbang jenik 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 laka kelingan beli panitia waktu jaman pembangunan masjid anda transferan simbang jumlah limang juta terteran nikono hamba oblo tanggal sekian bulan sekian kekwetan sini anak bakat pengen wruh dihamba oblo coret makan deh hati-hati kenapa karena iblis ginincel aja sampai amale sampian ditulis dening Allah subhanahu maka ini aja ngecabrak menang makan tersedek kaku ya kita kesudah semuanya bisa kita kesudah semuanya iblis iblis ngecabrak mpintar wah ya sugi babat ini sudah begini lho kek yang pahingan orang sugi sugi melarat karena melang ganjar sugi kemedit semurung jemuj pintu maka ini aja kake nombong menang titen titen anna paraka karo gusti Allah di pay rejek ini gusti Allah bagi apa oh berarti indake kita semenek indake wong semenek singa wicet titik ko tambah ake tambah maning sedek nanti kamu akan dipercaya untuk menjadi distributornya Allah ketika sudah dipercaya menjadi distributornya kamu punya segala galanya dengan satu syarat kamu adalah talang di dalam kehidupan kamu bukan pemilik karena harta yang ada pada dirimu masih ada banyak milik orang lain di tangan kamu mungkin Allah memberikan rizki orang lain itu di tangan dulu sambian bisa membagi beli semakin sambian bisa membagi maka maka anda akan dipercaya menjadi agen terbaiknya Allah subhanahu surat 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 awal-awal turun itu semuanya dengan kalimat rob ikra bismi rabbik kenapa duduk bismillah ya kan ya ayuhal mudassir kom fa'andir warabb buka hakaktir kenapa bukan wabullah ya kan ya ayuhal muzzammil kumillail aminkos ya kan terakhir warabb buka kenapa karena kalimat rububiyah itu diterapkan bukan urusan keyakinan tapi urusannya adalah makhluk kegusti Allah makanya untuk penerapan dasar itu jadikan mereka itu adalah sebagai makhluk Allah maksudnya kan kalau kita sedang mengajak jangan katakan ini Allah kamu bukan Allah saya islam kamu non islam saya suarga kamu ngerak konon bakal langsung Allah tapi bakal rob kita menusa sambian menusa kita makhluk gusti Allah sambian makhluk gusti Allah arepan Hindu arepan Buddha arepan Kristen arepan Islam arepan apa baik bahkan hingga keblain dengan depannya kita kewajiban kita umat islam adalah menolongnya ajat takut dipertanyakan secara detail akhirnya jadi ketulungan mati mulu iya begitu anda bisa ajat aku anak-anaknya siapa kaget ditulung itu yang melakukan dalam kehidupan maka siapapun akan dibantu karena terlihat membutuhkan bantuan begitu dulu para walini Allah subhanahu wa ta'ala orang mandeng buddha orang mandeng hindu orang mandeng satuan orang mandeng manusa orang mandeng jin setan merayangan semuanya diajak kembali ke jalan Allah subhanahu wa ta'ala makanya tercipta indramayu damai tentram kenapa karena dulu orang mengajaknya itu tanpa melihat siapapun dan apapun harapan buddha harapan hindu kita hidup di tanah yang sama kita hidup di negeri yang yang sama kamu makhluk Allah saya juga makhluk Allah kamu butuh pertolongan saya bisa menolong maka akan aku lakukan sebuah pertolongan maka kenapa dalam islam kalimatnya itu Rab adalah untuk menjadikan kita sejajar sebagai makhluk Allah subhanahu wa ta'ala makanya bahkan yang zaman yang zaman yang zaman yang zaman subhanahu khusdur khotban gereja dalilnya apa tapi dalilnya dalil rububiah gereja juga umat manusia sampai tetang khusdur jiaran menghilorok idul coba bayangin khusdur jiaran menghilorok idul khusdur jiaran menghilorok idul kapir ukuran ya ya tapi khusdur subhanallah bukan melihat menghilorok idul tapi melihat sisi sejarah siapa nyilorok idul siapa biang badralala siapa ayun daya sari siapa andaya sari siapa buyut kecik siapa buyut singum siapa buyut sidum itu penyebar-penyebar ajaran agama Allah subhanahu wa ta'ala termasuk kulaklan panjadangan sami kebagian cahayani Allah subhanahu wa ta'ala kenapa karena hasil perjuangan wong tua kulaklan panjadangan sami makanya tasyakkur kulaklan panjadangan sami adalah kembali mengingat Allah subhanahu wa ta'ala bersyukurlah kenapa karena engkau diberikan nikmat karena engkau diberikan rahmat karena engkau diberikan hidayah yang tidak pernah diberikan oleh orang lain dari Allah subhanahu wa ta'ala kenapa karena bakat dunya kabe wong dipahit kabe makhluk dipahit nikmat dunya dipahit dipahit kan harapan buta harapan hindu harapan kristen dipahit 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 ajaman yang singwaras wong edan dipahit nikmat dunya dipahit tapi bahkan nikmat iman nikmat islam Allah tidak sembarangan memberikan orang tidak semua orang bisa kebahagiaan cahaya agama alhamdulillah sambian kebahagiaan siapa tahu yang kencang yang kencang ibadah orang yang mau kali NU dikendok dikendok maksudnya kencang ibadah maksudnya kencang kencang teman gobek kenapa karena dalam kehidupan bangsa Indonesia itu adat lebih dulu ada pertimbang ajaran agama islam makanya islam datang itu untuk apa menjadikan adat itu diislamkan ganti kalimat la ilaha ilallah la ilaha adat masih tetap ada tapi diislamkan itu yang disebut dengan islam nusantara bukan memusnahkan adat tapi menjadikan adat itu menjadi islam tidak yang membuat mengirim kembali kembali itu membahas ini belajar ini yang baik apa golongan nelayan mendas medus itu dikendok acara TV mancing mania om dudit membalakan mendas kontainer lima di laut larang mendas kontainer mendas kebua larang mendas kebua sejuta rong juta mendas kontainer beli 100 juta larang beli mubadir beli mubadir sote jari sampian orang mikir jari kan megawai kerumpon supaya iwak ngumpul iya gak se kontainer cemplungan di laut supaya iwaknya mulek karena begitu iwaknya mulek kalau mancingnya enak berarti cerdas sampian atau cerdas kan meneng bakal belum ngerti meneng lah ada ada yang sesuatu yang tersembunyi yang anda belum pernah tahu makanya kalau tidak mengerti masih yang buruk meneng karijawa berbuk orang sama tetap ya kan ya itu bahkan bahasa jaman sekimah sebagai promosi pedung legok kenapa beli terkenal-terkenal karena anda tidak membuat budaya yang dikenal oleh indramayu buktine buktine lea bisa terkenal bukan hanya indramayu seluruh indonesia paham dengan lea kenapa karena dia punya adat yang dikenal oleh seluruh indonesia apa ngarot iya kan ketika desanya itu dikenal oleh banyak desa yang lain oleh banyak wilayah apa yang terjadi investor akan datang ketika investor itu akan datang apa yang terjadi kemakmuran akan terjadi dimakan bahkan beli tanggung-tanggung menanggapnya monata dian anek sandiwara candra sehari supaya apa supaya begitu tekan anak di desa beli di desa beli di desa otomatis di desa anak barang kedung lekok siapa yang delong gak makan makan ya belajar secara sistematika ilmu pengetahuan ternyata gak ada yang salah cuma kadang-kadang kitanya yang salah tanggap salah di dalam berpikir termasuk acara tasyakuran buniki ya kenapa ketika berbicara tasyakuran walimatullah ya dongah kan anak butuh gulalan banjan dengan sami supaya dados anak-anak kan soleh ya kan disyukuri dididik dikenalkan kalian Allah subhanahu wa ta'ala bahwasannya kabeh nikmat kan anak alam dunia kinkih iku kersan negos Allah manusia hanya sekedar mengikuti hukum sebab dan akibat gelantang nuntung mula malaya bakal jari gusti Allah beli beli apa ini ya bakal makhluk gusti Allah makhluk beli makan pikirannya buktin aja kan mana makhluk gusti Allah mau gawe makan apa gendol buru gendol mbongkelan kelapa menggawe ini apa ngaldinan macul orang orang waksa dina dina glalong glaleng lemuh ya kan makan jangan pernah takut yakinkan gulaklan panjang dengan sami datang kekuasaan Allah subhanahu wa ta'ala caranya beri wajah lakonana perintah Allah subhanahu wa ta'ala solatnya tinggal dikirane aja tinggal puasa ne aja tinggal terlebih-lebih umurnya singwis diatas patang puluh mulai wa puasa untuk menjaga stabilitas kehidupanmu untuk menjaga stabilitas tubuhmu jangan terlalu banyak lemak yang masuk kenapa rawan kolesterol mengancam umur orang diatas 40 kayak model kita kolesterol teman teman ya kan makanya harus banyak berpuasa jadi puasa itu untuk apa untuk menjaga kondisi tubuhmu supaya jangan terlalu banyak lemak yang bertumpu supaya jangan terlalu banyak gula yang bertumpu ketika gula numpoh kolesterol numpoh apa yang terjadi kencing manis kolesterol asam murat akhir komplik gampang ditambah komplikasi yang begitu diperiksa darah tadal gul tinggi disuntik bokatan kadar gul nanjak akhirnya apa pengobatannya kadar gul dikongkon mudun begitu kadar gul mudun kolesterol akhirnya beli bisa diobati kenapa karena kita tidak bisa menjaga diri kita sendiri makanya puasa 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 bukan untuk siapa siapa tapi untuk diri diri kita menjaga kondisi tubuh ajak kegendutan ajak kegede kegedean ajak kakin lemak kenapa ya bakal semula lemuk melaku dodok dodok ya belenak ya ya saya kita derak masih ngerasakan ini begitu beratak badan dimulai ternyata abut iya kan mata pengennya ngilep ngilep bahkan semangannya ya Allah waduk rojotan oke makanya begitu semangannya ceplah semangat bari apa ya bari aja turun kita kondisikan itu gue gulak lampan jenengan sama makanya apa yang diberintahkan oleh Allah itu pada hakikatnya untuk dirimu sendiri kongkong bersyukur supaya sadar diri semua nikmat itu dari Allah subhanahu wa ta'ala kongkong sholat supaya akur karo sedulur akur karo tangga batur kenapa karena sering ketemu kongkong puasa bari apa dikuras minjeru awake kulak lampan jenengan sami racun yang sudah menumpuk di dalam tubuh kulak lampan jenengan sami dihabisi dengan apa dengan puasa ya kan diperintahkan untuk haji sebagai apa sebagai latihan fisik ya sholat wa subhanallah berbagai macam keuntungan keuntungan ketika kamu melakukan perintah Allah subhanahu wa ta'ala tapi ternyata kadang-kadang kita manusanya tidak sadar perangsa dikursi Allah mengkong perangsa mengangil mengangil jadi putuk temen mengislam besok esok wujud angin tembayang siang engin temen bumiak bukan begitu justru ketika kamu bangun pagi siang berhenti sore berhenti itu menjadikan dirimu hidupmu akan lebih sehat pikiranmu jernih fresh kamu akan hidup selalu tersenyum lakam remute lakadugale lakak nafsunya ketika hidupmu penuh tersenyum lakadugale penyakit dia gantuh penyakit nguprak yang dikane kemerungut baik ngertinan ngeresul apa belilok bersyukur ninggusti Allah akhirnya di lengkuan sangit di lengkuan sangit di lengkuan sangit setruk kayak kong Allah iya kan tapi bahkan di lengkuan di lengkuan seneng di lengkuan seneng hidupmu akan selalu ceria ketika hidupanmu ceria gak mungkin penyakit itu akan hinggap di dalam dirimu ya penyakit itu hinggap kenapa karena kamu terlalu banyak membenci orang di lengkuan duga atau menggawinnya padak orang kita padandalang ya kun tuas duku motor bone gede paling kebojokun iya kan kamu menuduh orang lain kamu mencerdari rejeki orang orang lain padahal belum tentu makanya jangan pernah membenci siapapun begitu alhamdulillah sebuah tukum motor berarti mari monceng kita kebojokan iya kan semuanya akan menjadi sebuah kenikmatan ketika kita menerima apa yang telah Allah berikan kepada kita dan kita sadar apa yang kita miliki hanya titipan dan pemberian dari Allah subhanahu wa ta'ala kita sadar dan gelem ngelakoni perintah Allah subhanahu wa ta'ala engkau akan mendapatkan kedamaian ketentraman keselamatan dunia sampai amin ya rabbal disekin mas Ampe narok ngomong terus-terus sabli-bli kita kita penuh penuh misal ini ini kita kurang sekali setelan maning kita anjing akan meneng youtube ya insyaallah ya betul saya monggo ulat panjang dengan sami dan lusa pun ini sarang-sarang nyewun dimatang Allah subhanahu wa ta'ala ala hathihini wa ala kul niyatin saliha wa ala hadrati seyyidina wa mawlana muhammad sallallahu alaihi wa sallam wa ala alihi wa sahbihi wa dhriyatihi wa ahli baytihi shay'u lillahi lahum alfatiha Bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahi rabbil alamin alrahmanirrahim almalik ya midin iya kan abud wa iya kan isti'in dina surat al-mustaquim surat al-lazina anabd alihim ghayri ma'bub yanihim al-abdul Allah wa salli ala sayyidina muhammad wa alai sayyidina muhammad wa sallim wa radhi allah ta'alam kuli sohabatu rasul lillahi jiman walhamdulillahi rabbil alamin hamdan shakirina hamdan na'imina hamdan yuafini amayka fi masjid ya rabbana walaka alhamdu kama yan bagi lijalal wajikal kari mu'azmi sultanik allahum ina sallu kal huda wa al-tuka wal afafa wal ghina allahum anawir kulubana binuri al-qur'an kaman warta al-artha binuri syamsika wa kumarika abadan abada Allah mahdina surat al-mustakim surat al-adhin an'amta alihim wadhir al-maghdub alihim walad dalil rabbana hab lana min azwajina wadriyatina qur'ata ayun wajjalna lelmentaqina imama hatha du'aun kama maritana fastajib lana kama wadtana inna kala tuklif al-miyad birahmatika ya arham al-rahim salam qawlam mirab rahim wamtaz yawm ayyuhal al-mujrimun rabbana atina fi dunya hasana wafil akhirati hasana waqina azab al-nar subhan arabika rabbil azze amman yasifuna wassalam al-mursalim walhamdulillahi rabbil alamina bisri wabibarakatil fatiha al-rahmann al-rahim walaikum al-diniyaka na'abudu yaka nesta'in ahdina surat al-mustakim surat al-adhin al-hamdulihim gharil maghdubi alihim semantan wawan saking gula kurang langkung inyeun agung nipun bangabun dan bila ilhidayah wa taufiq salam alaikum warahmatullahi wabarakatuh wa alaikum salam warahmatullahi wabarakatuh